Bisnis yang menanjak kembali Sekali lagi Rani mengamati foto itu, zoom in zoom out dan wajah dari objek di dalam foto itu tidak terlihat jelas. Rani berpikir keras, setelah diamati lebih lekat, itu memang tidak identik 100% dengan Iqbal. Apa kamu sedang berbohong? Aku nggak bisa membaca kamu, mas. Semua yang udah terjadi selama beberapa hari ini membuat aku meragu, tapi saat kita bertatap muka lagi, kamu begitu tenang nggak menunjukkan gelagat kalau kamu lagi berbohong. Kamu benar-benar bikin aku bingung. Kegalauan Rani belum ada habisnya. Walaupun dia sudah menemui tujuannya, tapi Rani belum begitu puas. Berkaca dari pengalaman sahabatnya, Rani menjadi takut kalau dirinya juga akan menjadi korban ketidakjujuran pasangan. Karena cinta bisa dikelabui, kepercayaan bisa dikhianati, bahkan janji pun bisa dengan mudahnya diingkari. Ya Tuhan, beri hamba petunjuk. Mohon Rani. Walau tampak sepilih, tapi sepertinya Rani benar-benar galau berat. Dia tak ingin menjadi korban pengkhianatan. Masih mending kalau bernasib sama seperti Rinjani, yang setelah dikhianati malah mendapatkan juduh terbaiknya. Kalau tidak, bisa galau brutal berbulan-bulan jika itu terjadi pada Rani. Sayangnya Rani tak bisa berlama-lama tinggal di Bali karena dia harus kembali ke Jakarta menjalani aktivitasnya. Esok siangnya, Rani akan pulang dan tiket pesawat sudah didapat. Promo khusus hari ini, beli satu rice box varian ikan kriuk saus mentega, dapat satu menu snack bebas pilih. Yuk yuk, kuota terbatas. Cuma buat seratus pembeli pertama lo. Klik tautan di bio buat dapetin promonya ya. Rinjani sedang lift sendirian di ruang utama catering. Cukup banyak yang menonton dan merespon. Dia membuat tampilan menu yang dipromosikannya menjadi tampak menarik dan bicara lugas di depan kamera ponsel yang standby di atas tripod. Buruan order ya, jangan sampai kehabisan. Ditunggu orderannya, Papa Ayy. Rinjani sudah pamit dan menunggu hasil dari lift Instagramnya. Rinjani mematikan kameranya dan menata printer pencetak resi orderan. Baru ada dua yang keluar, dia menatapnya penuh harap. Liftnya sudah selesai. Mak! Tak lama, Chef Pian datang. Udah, Chef! Semoga aja kita bisa menghabiskan bahan baku ikan itu ya, biar gak terbuang percuma. Yang masih jadi prima dona di catering, kita memang masih menu ayam dan daging sih. Ikan masih kurang diminati. Rinjani berharap. Mbak Rin, ini memang pintar sekali ya, agar bahan baku ikan kita cepat habis. Mbak Rin bikin promo menu ikan dengan ekstra snack yang juga dibikin dari olahan ikan. Jadi bahan baku kita gak akan ada yang busuk dan terbuang. Keren-keren! Puji Chef Pian. Chef Pian mengagumi cara Rinjani menyiasati bahan baku masakan yang kurang laku agar cepat habis dan tidak mubajir. Iya dong, Chef. Kita harus mengupayakan biar gak ada food waste. Ya, walaupun kita jadi rugi sedikit, tapi kita bisa dapat keuntungan dari yang lainnya. Bener banget, mbak! Wah, itu orderan mulai masuk, mbak. Deras banget keluarnya. Rinjani memeriksa resi-resi yang keluar dari printer itu dan liftnya berhasil. Program promonya hampir terpenuhi. Dalam hitungan menit, 50 pieces menu promo sudah dipesan. Alhamdulillah. Ayo mulai packing, Chef. Kita kebanjiran orderan nih. Pastikan snatchnya juga di packing sebaik mungkin ya. Siap, mak. Saya panggil Susi sama Evie ke sini ya buat bantuin mbak Rin. Oke, Chef. Kriing, kriing. Ponsel yang masih terpasang di tripod berdering dan yang menelpon adalah orang dari Petty. Global. Orang yang dulu bermitra dengan Rinjani dan sekarang beralih pada catering Rama dan Risa. Mau apa Bu Yesa menelpon? Pikir Rinjani. Bukankah dia dengan tegas sudah mengakhiri kerjasamanya dengan Rinjani? Walau masih agak kesal karena sempat drop setelah kehilangan banyak pelanggan. Tapi Rinjani tetap mengangkat panggilan telpon itu. Siapa tahu ada angin segar untuknya. Hmm, halo selamat siang. Prince Rice Box di sini. Ada yang bisa dibantu? Sapa Rinjani seperti biasa setiap kali ada yang menelpon ke nomor resmi bisnisnya. Halo selamat siang. Masih simpan nomor saya kan? Saya Yesa dari PT Global. Saya bicara dengan Mbak Rinjani kah? Atau sama asistennya ini? Saya Rinjani. Ah ah, syukurlah. Senang bisa bicara dengan Anda langsung. Apa kabar, Mbak? Yesa terdengar begitu senang bisa bicara langsung dengan Rinjani. Sangat baik. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Rinjani begitu tenang dan lugas. Jadi begini, karena kerja sama kami dengan katering baru kami tidak berjalan dengan baik. Kami akan kembali beralih bermitra dengan katering Anda. Apa Anda bisa memenuhi lagi kebutuhan konsumsi makan siang kami? Inginnya Rinjani bersorak mendengar kabar bahagia itu. Tapi Rinjani berusaha tetap tenang agar bisa menjaga wibawanya. Tentu saja bisa. Terima kasih banyak, Mbak Rin. Karyawan mengeluh dengan makan siang mereka belakangan ini. Sangat jauh dengan yang kami dapat dari katering Mbak Rinjani. Kami kadang disuguhi makanan basi dan makanan sisa kemarin. Benar-benar mengecewakan. Tak ada makanan yang lebih enak dari yang katering Rinz Rice Box sediakan. Yesa malah sedikit curhat. Kaan? Apa aku bilang? Aku udah kasih yang terbaik. Kalian malah berani coba-coba kabur ke kateringnya Mas Rama. Udah terbuktikan kalau dia itu gak bisa jujur dalam segala hal? Rinjani mencibir puas di dalam hati. Hanya di dalam hati. Hmm, bagaimana Mbak Rin? Mungkin bisa dimulai kembali pertanggal satu nanti. Baik, nanti saya kirim benar baru menu-menu baru dan pricelessnya ya. Alhamdulillah. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Saya dan karyawan saya sangat kangen dengan Rinz Rice Box. Rinjani sangat tersanjung, tapi dia tetap berusaha tenang. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan ada penambahan jumlah ya, Mbak? Soalnya ada beberapa karyawan magang untuk beberapa bulan ke depan. Oke, Bu. Saya akan segera selesaikan pembayaran. Terima kasih banyak ya, Mbak Rin. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Begitu obrolan selesai, Barulah kesenangan Rinjani meledak dan bersorak heboh seperti baru ketiban uang satu karung saja. Yes! Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Serunya lalu hampir saja lompat-lompat saking senangnya, Sampai dia kesakitan dan baru sadar kalau dirinya sedang hamil. Aduh, aduh. Maaf ya, nak. Maaf. Mama kadang suka lupa kalau dalam perut mama sekarang ada kamu. Dia meringis selalu duduk lagi karena panik. Ada apa? Mbak Rin? Ada apa? Chef Pian muncul lagi dari dapur dan sangat panik begitu mendengar sorakan Rinjani yang diikuti oleh ringisan sekaligus. Gak apa-apa kok, Chef. Ini lho, Peti, global balik lagi pesan ke kita. Lumayan kan, Chef? Apalagi akan ada penambahan jumlah pesanan. Oh ya? Wah! Luar biasa! Sepertinya usaha kita sedang menanjak lagi ya, mbak. Amin. Amin? Ini angin segar sih. Huh! Saya benar-benar bahagia banget, Chef. Saya juga, mbak. Saya juga senang dengarnya. Rinjani dan para karyawannya sedang berbahagia. Lalu bagaimana dengan kabar mantan mertua dan mantan suaminya saat ini? Bisnis yang mereka rintis sepertinya akan gulung tikar dalam waktu terdekat ini. Entah bagaimana nasib RNR Catering setelah ini. Cara untuk meyakinkanmu. Maaf sekali ya, Bu. Kalau harus jujur, saya cukup kecewa dengan kerjasama yang sudah terjalin di antara perusahaan kami dan catering Anda. Setelah menelpon Rinjani, orang dari PT Global itu lanjut menelpon pada Sri. Sri sangat kecewa. Belum apa-apa, dia sudah akan kehilangan sumber pemasukan terbesarnya. Jadi, untuk bulan berikutnya saya tidak memesan lagi di catering RNR. Terima kasih dan saya sarankan, utamakan kepuasan pelanggan ya, Bu. Biar usah ibu lancar jaya, terutama jangan kecewakan pelanggan dengan makanan yang ibu sajikan. Yesa lanjut menceramahi Sri yang diam seribu bahasa. Halo? Halo? Bu? Yesa sampai memanggil-manggil karena Sri tidak memberi respon. Ya sudah, begitu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya. Karena merasa dicuekan, Yesa memutuskan untuk mengakhiri obrolan karena dia merasa urusannya dengan catering itu akan segera selesai. Setelah mendapat kabar buruk itu, rasanya asam lambung Sri naik lagi. Belum juga urusan Risa selesai, Sri malah disuguhi kenyataan pahit soal bisnisnya. Rama! 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 Teriak-teriak Sri karena dadanya terasa sesak seketika. Rama datang beberapa saat dengan wajah lesu sampai lupa dengan penampilannya sendiri. Beda jauh daripada saat berpacaran dengan Rinjani, dia selalu tampil rapi dan klinis sehingga membuat Rinjani jatuh hati kepadanya. Dan sekarang, dia terlihat lusuh dan tidak peduli dengan penampilan. Rama! Panggil Sri lagi. Iya, bu, ini aku di sini. Rama datang memenuhi panggilan ibunya yang sedang terduduk lesu di sofa di ruang tengah rumah. Ambilkan obat, cepat ambilkan obat! Ibu baru minum obat setengah jam yang lalu. Belum waktunya lagi minum obat, nanti ibu malah overdosis lho. Dada ibu sesak, asam lambung ibu kambuh nih. Minum aja dulu, relax, tarik nafas dalam. Sri hampir ingin menangis guling-guling karena stres. Belum juga masalah Risa kelar, malah ditambah dengan kenyataan pahit ini. Ibu kenapa? Keinget sama Risa ya? Bentar lagi aku mau nyari India kok, bu. Ibu tenang aja. Bukan cuma itu, Rama. Bukan cuma itu. Ratap Sri kemudian. Ada apa lagi? Katering kita bangkrut padahal baru jalan. Ini benar-benar menyakitkan. PT Global memutuskan kesepakatan secara sepihak. Bulan depan mereka udah gak pesan di katering kita lagi. Bagaimana ini? Kita gak pernah dapat orderan reguler. Sekarang malah akan kehilangan sumber pendapatan. Lah bagaimana ini? Bagaimana? Sri benar-benar merengek seperti anak kecil yang kehilangan permen. Semangat Rama semakin drop. Kebangkrutan memang sudah tampak jelas di depan mata. Balasan dari kepicikan dan kesombongan langsung dibayar tunai dengan teguran dari Tuhan seperti ini. Kenapa hidup kita jadi susah begini sih? Adikmu malah ngilang. Bikin malu keluarga. Bisnis hancur. Kamu udah gak kerja. Ya Tuhan. Kenapa penderitaan ini komplit sekali? Apa salah hambamu ini Tuhan? Apa? Sri mulai playing victim seolah dirinya tak pernah berbuat salah. Rama diam nomor komen tak tahu harus menanggapi seperti apa. Rama juga lelah. Dia kehilangan segalanya sekarang. Mas, cariin mobil bekas yang masih bagus dong. Aku butuh buat operasional catering. Pinta Rinjani lalu menunjukkan situs jual beli mobil bekas dari laptopnya. Julian yang sedang santai sambil merokok di balkon kamar segera mematikan rokoknya lalu memperhatikan apa yang diinginkan oleh istrinya. Mobil apa? Pickup atau MPV? Yang bisa bawa belanjaan tapi jangan pickup juga, mas? Biar bisa dipakai buat belanja. Angkut-angkut barang sekalian bisa dipakai buat jalan-jalan anak catering. Gitu. Jelaskan Rinjani. Yaudah jenis MVP aja ya. Mending beli baru biar puas. Mas, uangnya cuma cukup buat beli yang bekas, mas. Alhamdulillah uang operasional catering ada lebihnya setelah dihitung sisa bonus pegawai. Aku pengen beli mobil gitu. Biar membantu mobilitas juga. Tadinya sih mau ajak mereka liburan. Tapi mungkin kendaraan lebih utama deh. Kurangnya berapa? Biar aku tambahin. Jangan dong. Jadi gak kelihatan pencapaian usaha asliku kalau masih ditambahin sama kamu. Kenapa sih? Ya gimana ya, mas? Kan aku pengen lihat hasil usaha kutupure penghasilannya seperti apa. Kalau beli baru, mungkin harus nunggu enam bulan atau setahun lagi. Aku gak mau nyampurin uang dari kamu sama uang catering. Gitu loh, mas. Rinjani menjelaskannya sehingga Julian pun sangat mengerti. Rinjani sangat serius dengan bisnisnya. Yang awalnya kecil-kecilan, tanpa mengambil keuntungan yang banyak tapi cukup untuk menghidupi dan mensejahterakan para pegawainya. Yaudah, gini aja. Aku sarankan kamu beli mobil baru. Kurangnya biar aku kasih pinjam. Aku cuma kasih pinjam dan kamu kembalikan nanti setelah uangnya ada. Tanpa bunga. Tanpa jaminan. Gimana? Misal uangnya baru kumpul enam bulan atau setahun kemudian. It's okay. Kembalikan tanpa bunga speser pun. Gampang kan? Julian memberi opsi lain agar istrinya mau menerima tawarannya. Kalau harus jujur, Julian lebih suka membeli barang baru daripada barang bekas agar lebih puas dan pasti. Jadi menurut kamu mending beli yang baru aja ya, mas? Ya, mending baru ajarin. Kalau mau sekarang ayo kita pergi ke showroom sekarang. Pilih jenis MPV yang kamu mau. Sigap banget kamu, mas. Harus dong. Urusan nyeningin kamu mah harus sigap. Minjemin tambahan uang tanpa bunga, siap sedia mau anterin pula. Baik banget deh kamu. Julian tersenyum. Itulah cara Julian meyakinkan Rinjani kalau dirinya adalah pria yang berkomitmen. Tak peduli lagi seberapa indah dan berwarnanya kisah cinta masa lalu dengan deretan para mantan. Bagi Julian tidak ada apa-apanya dengan apa yang sedang ia jalani saat ini. Gimana? Mau berangkat sekarang? Ya deh, aku siap-siap dulu ya. Oke. Sepulang dari Bali, Rani langsung menyambangi lokasi rumah yang sedang dibangun oleh Iqbal. Apakah Iqbal hanya membual atau memang benar dia memiliki rencana? Tepat di alamat yang Iqbal katakan, Rani memang melihat aktivitas para pegawai sedang mengerjakan beberapa penyelesaian sebuah bangunan rumah. Rani menepikan motornya dan melihat-lihat Rani ingin menemui mandor dari kegiatan konstruksi itu. Apakah benar ini rumah milik Iqbal? Sungguh Rani ingin tahu. Hmm, permisi. Rani melihat pria berkemeja rapi yang memakai helm konstruksi di depan-depan rumah yang sedang dipoles oleh bawahannya. Iya, dengan siapa ya? Tanya mandor itu saat menoleh dan menghadap pada Rani. Rani sejenak diam dan memperhatikan eksterior rumah itu persis dengan apa yang Rani inginkan selama ini. Benar-benar nyaris identik dengan desain yang selalu Rani ceritakan pada Iqbal. Mas, kalau nanti kita punya rumah, mau ada kolam ikannya kecil mini juga gak apa-apa, terus aku mau jendela yang lebar biar cahaya matahari lebih mudah masuk ke dalam rumah. Aku juga mau ada area berumput sintetis di salah satu sudut halaman buat main anak-anak kita nanti. Rani ingat apa yang ia katakan pada Iqbal berbulan-bulan lalu. Walau belum rampung seratus persen, tapi Rani melihat semua yang ia inginkan sudah diterapkan di dalam rumah itu. Hari Rani kembali merasa tak menentu. Jadi Iqbal tidak membual? Jadi Iqbal memang benar-benar ingin memberikan kejutan untuknya? Maaf, mbak. Kenapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Kau tegur mandor itu karena Rani malah bengong untuk waktu yang cukup lama. Oh iya, maaf pak. Saya cuma mau tanya, apa benar bangunan ini milik saudara Iqbal Malik Aribi? Tanya Rani berharap kalau dia memang tak salah lokasi. Iya benar, mbak. Ini milik pak Iqbal, atlet basket itu lho. Ternyata memang benar. Mulai terbesit rasa bersalah di hati Rani karena ternyata Iqbal memang tidak berbohong. Mbak ini saudaranya, kah? Atau siapa? Rani jadi malu. Apa perlu Rani mengatakan kalau dirinya adalah kekasih dari klien si mandor? Rani rasa sedak singkatnya sudah cukup. Dia tak perlu meragukan Iqbal lagi walau hati masih kecewa karena cara Iqbal mendiamkan Rani seperti sengaja ingin menghindar. Saya cuma mau tanya itu aja kok. Terima kasih ya pak. Mari ii. Pamit Rani begitu saja. Mandor itu keheranan dan menganggap Rani orang tak jelas. Rani kembali ke motornya dan bersiap untuk pergi dari sana. Hatinya cukup lega dan tak curiga lagi pada Iqbal. Terima kasih telah menonton.